selamat menikmati dalam prastastika malakian dikatakan bahwa setelah menaklukkan semua musuh-musuhnya maka Dharma Wangsa Air Langga memasuki kepada periode yang keempat yaitu pembangunan yaitu kalau dihitung dari tahun 1035 sampai 1042 sebagai masa pembangunan menurut Kasparis nah pada tahun 1037 misalnya Air Langga membangun bendungan Waringin Sabta yaitu bendungan yang berada di sungai berantas untuk pertanian, kepentingan pertanian kemudian juga untuk penanggulangan banjir ya karena salah satu yang sering kena banjir adalah bangunan Isana Bawanam yaitu candi yang diperuntukkan kepada Mpusimdok kemudian prastastika malakian 1037 juga menyatakan bahwa ada semacam pelabuhan hujung galuh yang terkenal yaitu pelabuhan yang digunjungi oleh banyak kapal-kapal dari luar jadi kapal-kapal dari luar banyak yang berlabuh di pelabuhan hujung galuh nah kemudian ada capaian yang lain misalnya bahwa pada zaman Erlangga ini muncul atau ditulis lahir ditulis atau lahir Kakawin Arjuna Wiwaha jadi Kakawin Arjuna Wiwaha ini sebagian para ahli menyatakan bahwa Arjuna Wiwaha itu merupakan gambaran atau biografi Erlangga ketika dia menikah dengan putri Sriwijaya yaitu putri dari Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman yaitu Sri Sanggrama Wijaya Tunggadewi jadi itu dianggap sebagai suatu simbol bagi kehidupan Erlangga yang dilestarikan dalam bentuk Kakawin Arjuna Wiwaha nah kemudian hal lain yang patut diperhatikan adalah bahwa pada masa Erlangga juga ada semacam penggantian penggantian jabatan Mabati Ihino Mabahata Ihino tadinya oleh Sri Sanggrama Dharma Prasadu Tunggadewi kemudian digantikan oleh Sri Samarawijaya Dharma ya Dharma Dharma Parna Parna Wahana Dharma Parna Wahana Teguh Tunggadewa jadi kelihatannya pejabat yang terdahulu adalah perempuan kemungkinan itu Permaisuri dari Erlangga yang berasal dari Sri Jaya kemudian digantikan oleh pejabat laki-laki yaitu Sri Samara Karma Parna Wahana Teguh Tunggadewa nah ini adalah merupakan apa pejabat yang sangat penting di bawah raja yaitu Mabati Ihino yang di kemudian zaman Majapahit disebut dengan Rakrian Mahamantri Ihino sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh